Halo, Sobat Balofacor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Arema FC, dimana latihan baru Arema itu Pernando Palente berhasil mengubah Arema dalam sekejap, teman-teman. Kenapa saya bilang dalam sekejap? Karena kita tahu sendiri Arema FC sebelum kedatangan Pernando Palente, ya terseok-seok di dasar kelasmen BRI Liga 1. Tapi setelah kedatangan Pernando Palente, Arema FC sudah mendapatkan kemenangan perdananya ketika mengalahkan Persikabo, dan Arema kembali menang ketika mengalahkan Bayangkara Presisi, teman-teman. Bukan hanya sekedar menang, permainan dari Pernando Palente, yang pertama ketika melawan Persikabo, Pernando Palente berhasil mengubah Arema yang di pertandingan-pertandingan awal banyak mengalami kebobolan. Sedangkan ketika menjamu atau melawan Persikabo, Arema FC memperlihatkan bagaimana cara bertahan yang baik di bawah tangan dingin Pernando Palente ini. Luar biasa menurut saya. Dan ya, kita akan menunggu seperti apa kelanjutan dari magic-magic yang diterapkan Pernando Palente di skuad Arema FC ini. Karena di pertandingan tadi ketika kita melihat Arema FC melawan Bayangkara Presisi, ya berbeda lagi permainannya. Arema FC lebih banyak mengandalkan passing-passing dari kaki ke kaki, dan bukan hanya passing-passing biasa, pergerakan passing-nya sangat cepat, teman-teman. Itu yang membuat Arema sangat berbeda dan sangat menarik kembali untuk ditonton. Padahal ini baru dua pertandingan dipegang oleh Pernando Palente. Seperti apa kalau Pernando Palente sudah memegang Arema beberapa bulan ke depan, teman-teman. Dan ini akan menjadi Arema yang bagus menurut saya. Sudah, semoga lah. Karena kita tahu sendiri, Arema banyak ditapu masalah di mana sebelumnya terjadi tragedi Kanjurohan. Dan di saat itu Arema tidak bisa bangkit dari keterpurukan sampai Liga 1 2023-2024 dimulai. Dan dia memulai sangat tidak bagus di musim ini karena terus-terusan tidak bisa mendapatkan kemenangan. Sehingga membuat Arema harus berada di dasar kelas main sampai pekan ke-9 kalau tidak salah. Dan tiba-tiba, Magician dari Portugal yang bernama Pernando Palente datang merubah nasib Arema FC dalam dua pertandingan. Di mana yang saya sebutkan tadi banyak mengalami kebobolan dan berhasil klinsit ketika menghadapi Persikabo. Dan kembali klinsit ketika menghadapi Bayangkara Presisi. Bukan hanya itu, permainan yang ingin diterapkan oleh Pernando Palente sudah terlihat ketika melawan Bayangkara Presisi. Umpan-umpannya sangat cepat teman-teman dari pergeserannya dari kiri ke kanan. Itu yang membuat Arema saat ini berbeda semenjak ditangani Pernando Palente. Saya sangat penasaran melihat kembali pertandingan Arema FC di pekan-pekan berikutnya. Ya, ini yang kita harapkan. Pelatih yang bagus tentunya akan menghasilkan tim yang bagus juga. Begitupun pemain yang bagus dan liga yang bagus, pemain yang bagus tentunya akan menghasilkan tim nasi yang bagus juga. Kita akan menantikan seperti apa Arema FC ke depannya bersama Pernando Palente teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. No booper-bobble. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax